Hai kegiatan hari ini itu aku hari ini main golf kegiatan hari ini mungkin bisa di kegiatan hari ini itu aku hari ini main golf hari ini aku main golf sama temen-temen aku terus tadi ada santunan anak yatim juga disini kebetulan karena aku merupakan salah satu brand ambassador juga disini jadi ya hari ini ada acara aja sih sebenarnya hubung-hubung aja sih dan lebih banyak yang menurut aku highlight hari ini adalah aku bisa main golf bareng sama temen aku juga iya buka bareng sama anak-anak yatimnya juga jadi menghadiri acaranya aja sih ada berapa anak yatim tau nggak tau jangan tanya itu mah jangan tanya itu mah berarti hari ini kegiatan juga tadi gimana mungkin ngabuburit sambil main golf ya tadi ya seru sih tapi agak kurang puas karena kita nggak selesai 18 hole cuman 9 hole doang tapi ya karena itu kan juga tadi ada petir makanya diberhentiin hujan dan udah jam 5 juga kan jadi ya jadi udah udah gitu udah sih gitu aja nah emang hobi main golf sejak apa nih hobi main golf itu dari kayaknya dari November tahun lalu deh sebenernya dari sebelum itu juga main tapi cuman yang kayak pemukul nah beneran pakai gurunya itu November tahun lalu berarti masih pas pandemi ya iya pas pandemi gitu sih oke kegiatan lain di buang ramadhan ini apa aja kegiatan lain sebenernya sih sekarang emm kalo untuk pekerjaan itu kan masih kayak dicoba diseimbangi dengan bulan puasanya kan karena aku lebih suka kalo bulan puasa itu bukanya tuh di rumah ngumpul bareng keluarga jadi aku lebih prefer untuk tidak terlalu sibuk di saat bulan puasa menu favorit aku sih sebenernya simpel yang penting ada es buah yang penting ada yang manis-manis terus yang penting ada yang asin-asin tapi biasanya ada aku sih maksudnya di keluarga kalo ada tradisi gitu ada tradisi sama aja seperti keluarga lainnya buka puasa bareng sholat rauh sholat jadi bagi makanan di jalanan gitu kan seberang namun budet saya gitu gitu aja sih menyebut lembaran nanti seperti yang ada siapa ada jalan tau masih dua minggu lagi kan ya iya kepikiran juga aku tuh tipe orangnya yang mikirin apa yang akan terjadi besok aja kalo masih jauh aku langsung dipikirin menurut-menurut otak mas tapi paling sama sih karena kan pandemi juga gak banyak yang bisa dilakuin juga kan ada perubahan gak kalau ya di saat bulan ramadan kali ini dan kemarin sama sih kan masih pandemi juga cuman mungkin sekarang kan lebih bisa buka bersama di luar kalau tahun lalu kan bener-bener semuanya tuh masih di rumah kalau ini udah bisa mulai berkeluar nah momen-momen di bulan eh di industri tri di keluarga kamu biasanya seperti awalnya apa aja gitu awalnya kamu nanti jarak juga kan ke makamannya ya pastikan pertama itu kan makan paling pertama itu kan buka puasa pertama itu pasti di rumah terus ya udah sisanya jalani seperti biasa aja ya kenapa gitu ya bulan puasa kan gitu ya sama sama orang gitu tanggur, buka kemarin juga sempat kejaran ke makam iya biara dong iya apa nanti pas lebaran juga kejaran agak benar emm benar nanti ya iya bosa ini udah ada batal berapa iya ada batal iya dua kali deh dua eh ini dari keberapa ya saya ternas ketiga ketiga kenapa nih karena dapet apa halangan oh halangan berarti selain halangan masih alhamdulillah masih itu sih hikmah ramadhan yang bisa kamu hikmah semua ramadhan itu menurut aku semuanya hikmah yang membawa berkat ya eh bang hikmahnya hikmahnya bisa ngumpul bareng keluarganya sih bisa ketemu lagi yang mau belan suci ramadhan gitu sih jadi aminnya si lebaran tadi bukan kamu kamu aku gak mau jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu udah ya udah ya udah ya kalau soal keluarga aku gak mau jawab apa-apa privacy makasih ya semua yang ngikutin aku selamat lebaran untuk kalian semua mohon maaf dan batik mohon maaf dan batik aku jangan lupa oke